Nah oke ya teman-teman balik lagi di channel saya ya ini hari Sabtu pagi ya Hai ini daerah Pasar Bino Oh macet hai hai eh kayak gini ya kondisinya setiap pagi ya dan setiap harinya ya macet apalagi kalau ada dua kendaraan ya yang lagi pas-pasan hai 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 Oh cetera hai 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 Oke ternyata karnavalnya ya pawainya itu sudah sampai disini loh Bisa nggak ini ya Hai sebelumnya dapat ilmu juga ya bahwa bakalan ada karnaval ini semuanya dari kelurahan Binnon wuih ramai teman-teman full tadi harusnya saya nggak lewat sini ya Hai tapi ini tetap dikasih jalan lho Hai buat pengendara yang lewat mobil atau motor masih bisa ya kayak gini kondisinya ya soalnya jalannya sempit Oke di depan diarahin ke kiri ya dapat nggak ini ya tuh ya Oke ini masih di daerah perumahan Binnon nya juga ya Hai tapi ini jalannya enggak terlalu bagus jadi ini jalan keluarnya juga ya Hai masih Hai perumahan Hai Binnon ya Oczywiście hai 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 Nah itu tadi ya hai 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 wah itu mobilnya mundur kenapa itu ini juga aduh mobilnya Wih beradu Beradulah kalian Oke ternyata Sudah sampai di depan sini ya Di arah pintu masuk Ini yang nonton ini Bagaimana ini Tidak ada nonton lah Ganggu lalu lintas Tuh ya teman-teman Wih ada tank jadi jadian Apa sih namanya Wih rame ya teman-teman Suasana 17an itu Masih meriah Anjir Ternyata nyampe Sudah nyampe di depan sini Aduh Aduh Saya coba aja dulu ya Apakah masih bisa lewat Oke sebelah ini Sebelah Kanan ditutup dah Wah ada mobil ambulan ya Pinjar bu Pinjar bu Ya gimana bapaknya Kalau oke gini Muter mas bro Dan ternyata Di sebelah sini Jalurnya Sudah ini ya Sudah Sudah ditutup Nah sampai disini itu Sudah ya Sudah Terlihat macetnya Apalagi Tempatnya itu Memang Sering Palit kendaraan ya Karena jalurnya itu Jalur sempit Kemudian ada Pertigaan juga ya Jadi Sebenernya repot juga ya Kalau kayak gitu ya Jadi kondisi daerahnya itu Untuk jalannya Masih Belum Luas ya Dan acaranya itu Di Kelurahan Yang dimana Jalannya itu Masih Sempit Untuk Dilalui Kendaraan Apalagi Ditambah Dengan Adanya Carnaval Ya Jadi Kondisinya Ya Kayak tadi itu Macet ya Full Jadinya Ini Lewat Masih Lewat Ini ya Daerah Cijengir Mudah-mudahan Disini Enggak Terlalu Macet Wah Ternyata Disini Perumahannya Sudah Mulai Dibangun Nah Disini Gak Macet Oke Disini Ditutup Juga Atau Apa Ya Wah Disini Gak Bisa Ada Pawai Kata Bapaknya Bapaknya Berarti Kita Yang Lewat Depan Aja Terakhir Lewat Sini Jalannya Belum Di Aspel Loh Padahal Ini Jalan Kecil Jalan Perkampungan Gitu Ya Kita Ke Kiri Ya Uh Ada Jaring-jaring Gak Penehatan Kecil 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 Ehi! 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 Nah ini bisa dibilang jalan alternatif juga ya, masih di area Binong juga ya, sekitaran Karawaci, jadi kalau jalan utamanya itu macet, banyak pengendara yang lewat sini ya. saya terlupa ini nama jalannya oh ini jalan raya Taman Ubud Kampung Besar jadi ini tembusannya nanti ke arah Taman Ubud ya daerah Lipok Karawaci nah ini dia oke di depan juga banyak petugas ya sudah mulai berjaga beberapa jalan sudah di blok sepertinya menunggu pawai yang tadi itu ya karnaval yang tadi mungkin disiapin jalurnya supaya lancar ya gak tau itu mengarah kemana ya soalnya yang tadi malam saya lihat itu di kelurahannya sudah tersedia panggung gitu ya oke ya teman-teman mungkin sekian dululah vlognya asli tadi asli tadi sempat kaget juga ya ngelihat kondisi karnavalnya mudah-mudahan gak terlalu mengganggu mobilitas kendaraan lah ya di daerah situ oke oke terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya next jumpa lagi di video saya selanjutnya tetap jaga progress tetap safety juga di jalan salam satu aspal sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax